Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita akan melanjutkan tutorial terkait dengan konfigurasi replikasi database MySQL Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk mengenerate UUID Kita sudah dapat UUID-nya, sudah kita catat juga ya Kemudian sudah kita konfigurasi di bagian MyConf-nya Untuk UUID kemudian IP-IP server yang terkoneksi Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke langkah untuk membuat replication user dan database-nya Jadi replication user ini adalah user yang akan kita gunakan untuk lingkungan replikasi-nya Dan setiap server itu sebaiknya atau kalau tidak sebaiknya mungkin harusnya menggunakan nama dan juga password yang sama untuk replication user-nya Untuk database-nya sendiri juga kita akan buat terkait dengan database apa yang akan di-sharing ke node-node server Itu juga akan kita buat, nanti setelah itu baru kita konfigurasi node server-nya Baik, langkah pertama yang bisa kita lakukan ini masih di server 1 Lalu kita masuk ke MySQL-nya Jadi kita lakukan perintah sudo MySQL-min-u root-min-p Kemudian kita masukkan password dari MySQL-nya Qrt123456 add Oke, kemudian kita buat replication user-nya Langkah pertama kita set login-nya menjadi 0 Kemudian kita off-kan set global-nya, read-only-nya ya Ini harus di-off-kan Kalau dia default-nya on, nanti kita tidak bisa membuat user untuk replikasinya Jadi mesti di-off-kan dulu untuk memastikan saja Kemudian kita buat group replication user-nya Nama replication user-nya adalah replication user Ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan Tapi di kesempatan kali ini saya pakai nama yang sama saja Kemudian password-nya juga akan mengikuti default root-nya MySQL ya Sebenarnya juga bisa diganti Tapi apa namanya, mesti ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakternya ya Ini saya default-nya saja, saya copy Oke, sudah berhasil replication user dengan password qrt123456 add Kemudian kita grant untuk replikasi ke user tersebut Grand replication ke user-replication user Oke, kemudian kita flash preferenya atau di-reference ya Kemudian kita aktifkan lagi logbin-nya Kemudian kita change master to replication user Ini password-nya juga mesti sama dengan yang kita set di atas sini ya Jadi kalau di sini Anda ubah, di sini juga mesti diubah Ini untuk memasukkan ya Atau memberitahukan ke MySQL bahwa siapa user master-nya untuk replikasi Ini ada group replication Untuk channel group replication Maka master user-nya adalah replication user Dengan password yang sama seperti yang kita masukkan di atas Kurang lebih, enter Oke, kemudian kita bisa cek Kita cek nama grupnya atau kita mesti mencegah ada pembuatan nama grup yang sama nanti ke depannya Maka kita mesti pastikan atau kita jalankan group replication-nya Kita memeriksa Jadi ini ya, langkah ini memeriksa apakah ada nama replikasi yang sama atau tidak Kemudian kita jalankan grup replikasi-nya Kalau ada nama yang sama maka ini tidak akan query oke gitu Kemudian kalau ini query oke maka tidak ada nama grup yang sama Maka semuanya fine, tidak masalah Kemudian baru kita bisa tutup kembali replikasi bootstrap-nya ya Dengan perintah set off gitu Oke, kemudian kita bisa memverifikasi apakah atau siapa-siapa yang sudah ada di grup replikasi yang sedang on gitu ya Kita bisa lakukan perintah seleb member ID dari replication group ya Ini bisa kita paste saja, saya copy Oke, ini sudah kelihatan nih Saya coba ulangi lagi Nah ini ya Member ID 1 sekian, 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 sekian Itu adalah IP 192.168.1.9 Ini statusnya online Ini masih IP masternya Jadi sampai sini posisinya adalah kita sudah berhasil membuat user Kemudian kita juga sudah berhasil memasukkan server 1 atau master server ini sebagai user dari grup replication Nanti kita lakukan juga di grup replication server 2 dan server 3 Tapi sebelum itu kita harus membuat database-nya ya Database yang akan kita bagikan ke semua node nanti Kita ambil study classus untuk membuat database Cmark Jadi kita bisa buat dengan perintah create database Cmark Kemudian di dalam database Cmark itu kita akan membuat satu table ya Jadi kita use dulu Cmark masuk ke database Cmark Kemudian kita buat satu table Nama table-nya itu adalah mahasiswa dengan dua kolom Kolom pertama adalah ID, itu primary key, integer Kolom kedua adalah nama mahasiswa, ini varchar 30 Kemudian engine-nya innoDB Oke Aman Kemudian kita bisa cek hasilnya Apakah table ini sudah jalan atau tidak Oke jadi posisinya saat ini table-nya sudah muncul Jadi table in Cmark Ini karena Cmark nama database-nya kita Ini ada satu table namanya mahasiswa Seperti itu Jadi posisinya saat ini kita sudah membuat Satu user untuk replikasi Kemudian user replikasi itu juga sudah kita tambahkan sebagai member Dari grup replikasi Ini statusnya sudah online untuk IP 1.9 Kemudian master server juga sudah membuat satu database ya Database Cmark Dan ada satu table di dalamnya Nah ini nanti yang harusnya bisa langsung muncul Di node server ketika kita sudah mengkonfigurasi node servernya juga untuk join Ke grup replikasi Jadi ini tidak perlu nanti kita buat ulang di node server Atau di VM 2 dan VM 3 harusnya langsung muncul Seperti itu Untuk konfigurasi Untuk konfigurasi user replikasi Dan juga pembuatan database replikasinya Saya kira cukup Untuk di VM 1 Kita akan lanjut di video berikutnya Untuk konfigurasi VM 2 dan VM 3 Demikian barangkali video Ini kita lanjutkan di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh